Setelah dilakukan penanda tanganan kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti beberapa waktu lalu, masyarakat sekitar seberang kota Jambi kini telah bisa menggunakan pelayanan BPJS yang ada di rumah sakit tersebut. Namun terkait hal tersebut, di Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti masih perlu penambahan alat-alat penunjang dan juga dokter spesialis. Pasca penanda tanganan kerjasama antara pihak BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti, masyarakat kota Jambi khususnya masyarakat yang berada di seberang kota Jambi, saat ini sudah bisa menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti. Direktur Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti, Ayekti menyampaikan bahwa setelah kerjasama ini dilakukan, pelayanan kesehatan cukup mengalami peningkatan dibandingkan sebelum kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Namun dirinya mengungkapkan bahwa Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti saat ini masih kekurangan dokter spesialis. Ia juga mengatakan baru ada beberapa dokter spesialis yang berada di Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti. Sementara itu, mengenai alat-alat dan fasilitas kesehatan, dirinya juga mengungkapkan bahwa rumah sakit yang ia pimpin tersebut masih mengalami kekurangan, terutama untuk alat-alat laboratorium. Masa dan dekatnya kesukur kita, berada-ada bersama, sehingga banyak kerjasama di sini. Walaupun mungkin belum banyak, tetapi penuh katanya jauh dibanding sebelum kerjasama dengan BPJS. Kalau langkahnya mungkin rata-rata berhari, berapa punjungan bahasian setelah kerja sama waktu itu? Ya, ya, kurang lebih sebelumnya. Kalau sebelumnya, sebelumnya? Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya itu belum sampai itu. Kemudian, kayak yang dirawat juga. Ya, kebetulan memang hari ini sudah pada buah hari kemarin kemarin, tempat yang pasti berhubungan ini. Untuk SDN kita di sini juga ada hubungan? SDN yang tadi kami hubungkan adalah tenaga retak untuk dokter spesialis ya. Ya, dokter spesialis ASN saat ini ada dua. Yang lain kami bantu oleh tenaga-tenaga dokter kamu. Ada berapa tonton dari kalian? Untuk dokter spesialis kita yang spesialis ada yang ASN dua, yang non-ASN ada rumah. Sebenarnya siapa itu? Mengkap kita? Pada satu, mengkap. Yang kami butuhkan untuk ASN, yang kami butuhkan untuk ASN, karena itu spesialis anak, kemudian opzin, radiologi, atau lagi klinik, Sandi Cek TV melaporkan.